Halo, selamat datang di channel Tutorial Office Kali ini kita akan membahas cara membuat Pivot Table Nah, biar kita mudah memahami sebuah data Kita bisa memanfaatkan fitur Pivot Table Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe Untuk berlangganan video terbaru dari Tutorial Office Langkah pertama yang harus Anda lakukan Silahkan kita block header tabelnya Header tabelnya Kemudian Ctrl, Shift, arah panah bawah Untuk nge-block semua datanya Biar cepat Kemudian klik Insert Kita pilih Pivot Table Di bagian paling kiri ya Seperti itu Sudah muncul Great Pivot Table Kemudian kita untuk select tabelnya Rangnya sesuai dengan yang kita block tadi Kemudian untuk letaknya Kita pilih existing worksheet Kemudian kita pilih tanda panah atas ini Kemudian kita masukkan di sheet 4 Oke, disini misalnya Pivot Table nya nanti disini Oke, kita kembali lagi Lalu klik ok Nah sekarang sudah muncul menu pivot table Di kolom yang telah kita tentukan tadi Silahkan kita pilih kolom mana saja yang akan dimasukkan Disini lama Nah sekarang otomatis akan muncul Ini akhir Kelulusan saja ya Biar keterangannya langsung jelas Nah disini ada bagian row Dan kolom Untuk row Ini adalah disesuaikan dengan baris Artinya Yang ada kalimatnya Yang berubah huruf Itu masuk di bagian rows Kemudian Diikuti dengan Value Value itu nilai-nilainya Selain itu Di bagian pivot table Ada Grand total secara otomatis Artinya Menghitung seluruh data nilai Ini tidak Untuk rumus Untuk Tartar penilaian Ini sepertinya Kurang pas Untuk pivot table Tapi untuk perusahaan Sangat cocok Karena otomatis ada Penjumlahannya Penjumlahan setiap item Dan Ada grand totalnya Di bagian bawah Selain itu Kita juga bisa merubah warnanya Disini saya ubah warnanya menjadi orange Seperti ini Anda bisa sesuaikan Selain itu Kita juga bisa Meminimize Sebuah data Kita klik Main Ataupun plus Yang ada di data ini Nanti secara otomatis Akan Meminimize Warnanya kita sesuaikan Ada banyak pilihan warna Pivot table Kita pilih yang Sesuai dengan Keinginan kita Baiklah Jangan lupa Like, comment, subscribe Untuk berlangganan video-video terbaru Dari Tutorial Office Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.